Liulusian tertawa. Suara tawanya merdu sekali, akan tetapi juga penuh dengan ejakan. Kwee Koko, kau ingatlah. Agaknya kemuraman penyair tufu menularimu. Mari kita lanjutkan. Tiba-tiba Kwee Seng mendorong gadis itu, yang segera meloncat bermodal tenaga dorongan Kwee Seng. Pemuda itu sendiri juga sudah meloncat ke belakang dengan gerakan cepat. Sambil mengeluarkan bunyi berciutan menyambarlah lima batang senjata piau, pisau terbang, dan menancap ke dalam batang pohon. Tidak hanya berhenti di situ saja penyerangan gelap ini karena dari tiga penjuru menyambarlah bermacam-macam senjata rahasia menghujani tubuh Kwee Seng dan Liulusian. Akan tetapi kini dua orang muda yang berilmu tinggi itu kini sudah siap sedia dan waspada, dengan mudah mereka menyelamatkan diri. Lu Sian sudah mencabut pedangnya dan dengan putaran pedangnya secara indah dan cepat, semua piau jarum dan senjata rahasia paku beracun dapat ia pukul runtuh. Adapun Kwee Seng sendiri hanya dengan menggerak-gerakan kedua lengannya saja. Ujung lengan bajunya mengeluarkan angin pukulan, cukup membuat semua senjata rahasia menyeleweng dan tidak mengenai dirinya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda, dan ternyata dua ekor kuda mereka telah dilarikan orang. Keparat hina di Nelusian melompat, pedangnya berkelebat dan dua orang yang menunggang kuda mereka terjungkal, tak bernyawa lagi. Ah, moi-moi, kenapa begitu ganas Kwee Seng menegur penuh sesal sambil memegangi kendali kudanya yang terkejut dan akan memberontak. Penjahat rendah yang telah menyerang secara pengecut, lalu hendak mencuri kuda, sudah sepatutnya dibunuh, kata Nelusian dengan suara dingin sambil menyerungkan kembali pedangnya. Kwee Seng membungkuk sambil memeriksa dua orang itu. Pakaian mereka tidak menunjukkan orang-orang miskin, juga rapi tidak seperti maling-maling kuda biasa. Akan tetapi, bekas tusukan pedang Lusian hebat sekali, mereka itu sudah mati dan tak dapat ditanya lagi. Justru karena mereka mengandalkan banyak orang dan secara menggelap menyerang kita, perlu kita ketahui apa latar belakangnya. Dua ekor kuda kita, biarpun merupakan kuda pilihan, kiranya belum patut menggerakkan hati orang-orang Kang Owo untuk merampasnya. Tentu saja ada apa-apa di belakang semua ini, namun sayang, mereka sudah mati tak dapat ditanya lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan. Dua mayat ini tentu akan diurus oleh teman-temannya. Melihat datangnya senjata-senjata rahasia tadi, kurasa mereka tidak kurang dari lima orang banyaknya. Kau hati-hatilah, moi-moi, kurasa orang-orang yang memusuhi kita takkan berhenti sampai di sini saja. Lusian mengangkat kedua pundak, memandang rendah sekali kepada ancaman musuh, lalu melompat ke atas punggung kudanya. Dua orang muda itu segera menjalankan kuda ke timur mengikuti sepanjang lembah sungai Wukiang. Melihat kue-eseng naik kuda dengan wajah muram dan alis berkerut, diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata dan sama sekali tak pernah menoleh kepadanya, Lusian bertanya, Koko, apakah kau masih marah kepadaku? Tanpa menoleh kue-eseng berkata lirih, Kenapa marah? Tidak. Diam pula sampai lama. Hanya suara derap kaki kuda mereka yang berjalan congklang. Dari jauh tampak tembok sebuah kota. Itulah kota kue-eseng yang terletak di tepi sungai. Kue-eseng koko. Hem, ada apakah? Kau lihat aku. Tidak enak bicara dengan orang yang tunduk saja. Apa kau tidak sudi memandang mukaku lagi? Mau tidak mau kue-eseng menoleh wajahnya seketika menjadi merah ketika ia melihat wajah gadis itu berseri-seri, Sepasang matanya mengeluarkan cahaya yang bersinar tajam menembusi jantungnya, Yang seakan-akan mengandung penuh pengertian, Yang menjenguk isi hatinya sehingga kue-eseng merasa seperti ditelanjangi, Seperti telah terungkapkan semua rahasia perasaan dan hatinya. Sian Mui, adik Sian, kau mau bicara apakah kue-eseng mengeraskan hatinya, menekan perasaan. Kue-eseng koko, kau telah jatuh hati kepadaku, bukan? Kau mencintaiku sepenuh hatimu. Sejenak kue-eseng menjadi pucat wajahnya. Bukan men, pikirnya. Gadis ini benar-benar berwatak seluman. Pertanyaan macam ini benar-benar tak mungkin diajukan oleh gadis manapun juga. Ia tahu bahwa pertanyaan ini disengaja oleh Lusian, Dan ia maklum pula bahwa gadis ini, seperti seekor kucing, Hendak mempermainkannya seperti seekor tikus. Ia merasa betapa jantungnya tertusuk, Akan tetapi kue-eseng adalah pemuda gemblengan. Cepat ia dapat memulihkan ketenangannya dan mukanya berubah merah kembali. Tak perlu aku menyangkal, moi-moi. Aku memang jatuh hati kepadamu. Kau terlalu cantik jelita, Pribadimu mengeluarkan daya tarik seperti besi semrani yang tak dapatku lawan. Kini aku balas bertanya, Apakah kau tidak mencintaiku? Lusian kelihatan gembira dan senang sekali. Gadis ini menggerak-gerakan kepalanya, Matanya bersinar-sinar dan ia tertawa sambil menengadahkan muka ke atas. Aku? Mencintaimu? Ah, aku tidak tahu, Koko. Aku takkan begitu tergesa-gesa seperti engkau mengambil keputusan tentang cinta. Belum cukup lama aku mengenalmu. Kau terlalu lemah lembut, terlalu muram. Biarlah aku mempelajarimu lebih dulu. Bukankah ayah telah memberi kesempatan kepadamu untuk mengawiniku? Mengapa kau menolak dan malah berjanji akan menurunkan ilmu kepadaku? Aku memang cinta kepadamu, Sian Mui, akan tetapi tentang kawin. Ah, terlalu banyak aku melihat kekejian-kekejian di bengkau. Terlalu banyak aku melihat keganjilan-keganjilan yang mengerikan. Dan kau sendiri, ah, ku rasa takkan mungkin kau bisa mencinta pria secara lahir batin. Aku cinta pribadimu, tapi mungkin aku tidak menyukai watakmu dan keluargamu. Kembali Lu Sian tertawa sambil menutupi mulut dengan tangannya. Kwee Seng makin heran. Benar-benar gadis yang aneh. Aneh dan berbahaya sekali. Ia tadi sengaja berterus terang untuk membalas agar gadis ini merasa terpukul. Akan tetapi kiranya gadis itu malah mentertawakannya. Heihe, kau lucu, Kwee Koko. Aku pun belum percaya akan cintamu kalau kau belum buktikan dengan berlutut menyembah-nyembah kakehku. Setelah berkata demikian, gadis itu berseru keras dan menyendal kendali kudanya sehingga binatang itu terkejut dan membalap ke depan. Kwee Seng terheran-heran, lebih heran daripada terhina oleh ucapan aneh itu. Akan tetapi ia merasa lega bahwa gadis itu mengakhiri percakapan yang menyakiti hatinya, maka ia pun lalu membeda kudanya mengejar, memasuki kota Kwee Seng. Hari telah menjelang sejak ketika mereka berdua memasuki kota Kwee Seng. Mereka mencari sebuah rumah penginapan yang juga membuka rumah makan di bagian depan. Seorang pelayan penginapan tergopoh-gopoh menyambut mereka, merawat kuda dan memberi dua buah kamar yang mereka minta. Setelah kedua orang muda ini membersihkan diri dari debu dan keringat, berganti pakaian bersih, mereka lalu mengambil tempat duduk di rumah makan dan memesan makanan. Kwee Seng yang masih belum lenyap perasa tekanan hatinya, lebih dulu memesan sebuci arak yang paling baik. Wah, kau mau mabok-mabokkan lagi koko? Benar-benar menjengkelkan. Aku malam ini ingin sekali bercakap-cakap denganmu sampai semalam suntuk. Sambil menuangkan arak pada cawannya, Kwee Seng menjawab, memaksa senyum, karena kadang-kadang, seperti sekarang ini sikap lusian yang kekanak-kanakan mengelus dan menghibur hatinya, melenyapkan rasa sakit akibat ucapan-ucapan yang menusuk dari gadis itu pula. Biarpun minum arak bukan kebiasaanku dan baru saja hingga padaku semenjak aku berjumpa denganmu, moi-moi, akan tetapi aku tak akan begitu mudah mabok. Bercakap-cakap sambil minumkan dapat juga. Ih, siapa bilang? Biar kau tidak mabok, akan tetapi kau lebih mencurahkan perhatianmu pada arak, dan, eh, koko, lihat mereka itu. Tiba-tiba lusian menghentikan kata-katanya ketika melihat beberapa orang laki-laki muncul seorang demi seorang dari pintu depan dengan gerak-gerik mencurigakan sekali. Yang pertama masuk adalah seorang laki-laki yang berwajah muram, mukanya licin tidak berjenggot, pakaiannya kemal, di punggungnya terselip sebatang golok telanjang, usianya kurang lebih 40 tahun. Orang ini berjalan dengan gerakan kaki ringan seperti seekor kucing, dan ketika memasuki pintu, matanya mengering ke arah tempat duduk Kue-e-seng dan lusian. Karena Kue-e-seng duduk membelakangi pintu, maka lusian yang berhadapan dengannya lebih dulu melihat dan tertarik. Apalagi ketika berturut-turut masuk lima orang laki-laki lain di belakang si pembawa golok. Dua orang berpakaian tosu, pendeta tu, seorang laki-laki setengah tua yang tampan dengan rambut digelung ke atas, kemudian seorang pemuda tampan yang pakaiannya seperti pelajar akan tetapi dipinggangnya tergantung pedang, kemudian yang terakhir adalah seorang Hwesyo, pendeta Buddha, berkepala gundul yang membawa sebatang tongkat besi yang berat. Enam orang ini terang bukanlah orang-orang sembelarangan karena gerak-gerik mereka ringan dan gesit. Koko, kau lihat mereka, bisik pula lusian. Moi-moi, mari kita minum, hal-hal lain tidak perlu dihiraukan, kata Kwe Seng yang sikapnya tetap tenang seakan-akan tidak ada apa-apa. Kemudian pemuda ini minum aratnya dari cawan dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tahu-tahu sudah mengeluarkan kipas yang diletakannya di atas meja. Li Lusian tersenyum dan kembali memperhatikan makanan yang tersedia di atas meja tanpa menghiraukan orang-orang itu. Ia maklum bahwa tanpa ia peringatkan, Kwe Seng juga sudah tahu akan masuknya enam orang itu dan sudah siap sedia. Ia kagum akan sikap ini dan mendapat pelajaran bahwa menghadapi segala macam-macaman, lebih baik bersikap tenang sehingga dapat menentukan sikap dengan tepat. Betapapun juga, Lusian tak dapat menahan keinginan hatinya untuk melihat dengan kerling sudut matanya ke arah orang-orang itu. Ternyata mereka sekarang memperlihatkan sikap yang cukup jelas. Orang pertama sudah mencabut gelolok, si Hwesio mengangkat tongkatnya sedangkan yang lain juga sudah bersiap seperti orang hendak bertempur. Jelas bahwa enam orang itu hendak mencari perkara karena pandang mati mereka semua kini terarah kepadanya. Dengan gerakan penuh ancaman enam orang itu kini makin mendekat dan akhirnya mereka mengurung meja yang dihadapi Kwe Seng dan Lusian. Namun Kwe Seng tetap tenang sambil minum araknya, melirik pun tidak ke arah mereka. Lusian juga bersikap tenang, namun hatinya bergebar. Tidak biasanya ia bersikap seperti yang diambil Kwe Seng ini. Biasanya, begitu ada orang memusuhinya, ia segera menurunkan tangan besi. Baginya, lebih cepat merobohkan lawan, lebih baik. Para pengurus rumah makan sudah lari ketakutan menyaksikan enam orang itu mengeluarkan senjata. Beberapa orang tamu yang tadinya sedang menikmati hidangan juga cepat-cepat membayar harga makanan dan segera pergi. Semua orang sudah melihat gelagat tidak baik, hanya Kwe Seng yang seakan-akan tidak tahu akan semua kesibukan itu dan masih enak-enak minum. Siluman Betina Kau harus mengganti nyawa puteraku tiba-tiba si pemegang golok yang berwajah muram itu membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Lusian. Gadis ini mendongkol bukan main, akan tetapi ia tetap duduk dan tersenyum mengejek, kemudian dengan macu berseri-seri memandang kepada pemuda tampan yang membawa pedang. Pandang macu Lusian yang tajam, sekali lihat sudah tahu bahwa pemuda tampan itu sejak tadi memandang kepadanya penuh rasa kagum, dan hal inilah yang membuat matanya berseri dan senyumnya mengejek. Sengaja ia mengedip-ngedipkan matu kirinya lebih dulu kepada pemuda tampan itu sebelum menjawab. Siapakah putramu dan siapa engkau? Mengapa pula aku harus mengganti nyawa putramu? Setan Bektina. Masih kau hendak berpura-pura tidak tahu sedangkan tadi dengan kejam kau membunuh pula dua orang pembantuku? Aih, aih, jadi kalian ini golongan pencuri-pencuri kuda? Sungguh sayang, gadis ini menggeleng-gelengkan kepalanya sambil memandang kepada pemuda tampan yang tiba-tiba menjadi merah mukanya karena Lusian seakan-akan menunjukkan kata-kata sayang itu kepadanya. Si Luman sombong. Puteraku dengan baik-baik memasuki sayang bara karena dia begitu bodoh tergilagilah pada kecantikanmu. Andai kata di dalam pertandingan itu dia kalah, apakah salahnya? Kenapa dia masih harus dibunuh secara penasaran? Apakah tiap laki-laki yang gagal mengalahkanmu harus mati seperti anakku laukoh itu? Teringatlah kini Lusian akan tiga orang pemuda yang mengeroyoknya di atas panggung. Memang seorang di antara mereka bernama Lau Kong, yang bermuka hitam dan mengaku datang dari kota Kweisan yang letaknya tidak jauh dari kota Kweisan ini. Ah, si muka hitam itukah putramu. Memang aku sudah mengalahkannya, akan tetapi aku tidak membunuhnya. Kau, setan betina. Si Luman cantik. Banyak pemuda terbunuh karena engkau tapi kau masih pura-pura, dasar, perempuan, ren. Cukup, ayah. Dengan maki-makian urusan takkan beres pemuda tampan yang membawa pedang itu menjela dan maju ke depan menghadapi Lusian. Wajahnya yang tampan itu kurang menarik ketika ia bicara, dan setelah mendekat Lusian melihat bahwa mata pemuda itu agak kuning. Nona, kami tahu bahwa kau adalah Nona Lusian Putri Ketua Bengkau. Aku adalah Lausan, dan kakakku Lau Kong telah mencoba memenangkan sayembara beberapa pekan yang lalu. Memang dia kalah oleh Nona, dan bukan Nona pula yang membunuhnya. Akan tetapi ternyata ia terbunuh dengan pukulan beracun dan hal ini tentu saja sepengetahuan Nona. Karena itu, ayah dan kami minta pertanggung jawabanmu. Muak rasa perut Lusian, dan ia mendongkol sekali melihat kue-eseng masih enak-enak minum arak saja, seolah-olah tidak peduli dirinya dimaki-maki orang. Hem, pikirnya, apakah tanpa kau aku tidak mampu membereskan buaya-buaya ini? Tiba-tiba kakinya menghentak lantai dan tubuhnya sudah melayang ke belakang, kedua kakinya hinggap di atas sebuah meja yang masih penuh sisa hidangan dan arak bekas para tamu tadi, yang tidak sempat dibersihkan oleh para pelayan yang sudah lari ketakutan. Dengan gerakan indah ringan Lusian meloncat ke belakang dan kedua kakinya sama sekali tidak menyentuh mangkok cawan, kini ia berdiri di atas kedua ujung kakinya, pedangnya sudah berada di tangan kanan melintang di depan dada, matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum mengejek ketika ia berkata, Orang silau, menghadapi orang-orang kasar macam kalian ini aku tidak sudi banyak bicara. Kalau kalian hendak mengeroyoku, inilah aku Lusian. Kalau aku tidak berhasil membuat mampus kalian berenam tanpa turun dari meja ini, jangan sebut lagi aku Putri Ketua Bengkau. Ucapan ini benar-benar membayangkan keangkuhan dan kesombongan. Akan tetapi diam-diam Kwee Seng maklum bahwa ucapan itu sama sekali bukan kesombongan kosong. Ia tahu, kalau enam orang itu nekat mengeroyok, takkan sukar bagi Lusian untuk membuktikan ancamannya. Ia dapat menduga mereka bahwa mereka itu adalah jago-jago dari kota Kwee San. Bahkan agaknya orang silau ini dalam usahanya menuntut balas atas kematian puteranya telah minta bantuan seorang Hwasyo dan dua orang Tosu, agaknya tokoh-tokoh dalam kuil di kota itu. Bagus! Kau harus menebus nyawa anakku dan dua orang temanku serusi pemegang golok dan dengan gerakan cepat ia bersama enam orang temannya menyerbu ke arah meja di mana Lusian berdiri. Gadis itu menyambut kedatangan mereka dengan senyum mengejek. Tiba-tiba sekali gadis itu menggerakkan kakinya tanpa terlihat hingga cawan arak, mangkok dan piring berterbangan ke arah enam orang di barungi bentakan Lusian. Nih, makanlah sebagai tebusan senjata rahasia kalian tadi. Hebat sekali serangan Lusian ini. Gadis itu dengan singkangnya yang sudah amat kuat hanya menggunakan ujung kakinya menyentil barang-barang di atas meja, dan berterbanganlah mangkok dan cawan berikut isinya, yaitu masakan dan arak, ke arah enam orang lawannya. Demikian cepatnya sambaran benda-benda ini sehingga enam orang itu sama sekali tidak berhasil menghindarkan diri dan setidaknya pakaian mereka menjadi kotor tersiram kuah sayur dan arak, bahkan muka si Hwasyo terkena hantaman mangkok penuh masakan daging. Tentu saja Hwasyo itu gelagapan karena sebagai seorang yang selamanya pantang makanan berjiwa, kali ini masakan daging menghantar muka dan banyak kuah memasuki mulutnya, membuat ia hampir muntah. Sebetulnya melihat gerakan ini saja, kalau enam orang itu tahu diri, mereka sudah akan maklum bahwa gadis itu bukan lawan mereka. Akan tetapi agaknya kemarahan meluap-luap membuat mereka macu gelap dan segera menggerakkan senjata masing-masing, mengepung meja itu dan menyerang dari semua jurusan. Lusian tertawa mengejek, tidak bergerak dari atas meja, melainkan pedangnya kadang-kadang menyambar untuk menangkis senjata pengeroyok yang terlalu dekat. Kadang-kadang ia hanya mengangkat sebelah kaki menghindarkan golok yang menyambar atau merendahkan tubuh untuk membiarkan tongkat melayang melalui atas kepalanya. Gadis ini hanya menanti kesempatan baik untuk membuktikan ancamannya, yaitu membunuh mereka tanpa turun dari meja. Mendadak saja, enam orang itu berturut-turut mengeluarkan teriakan kaget dan senjata mereka semua runtuh ke atas lantai. Tanpa mereka ketahui sebabnya, tahu-tahu tangan mereka yang memegang senjata menjadi kejang yang menyebabkan mereka terpaksa melepaskan senjata masing-masing. Tercium oleh mereka bau arak dan tepat pada jalan darah di siku lengan mereka basah. Dengan kaget dan heran mereka saling pandang dan terdengarlah suara kue-e-seng yang masih saja duduk minum arak. Menyerang orang secara menggelap dengan senjata rahasia untuk membunuh sudah termasuk perbuatan pengecut, sekarang mengeroyok seorang gadis mengandalkan tenaga enam orang laki-laki, sungguh amat memalukan. Apakah kalian masih belum mau insyaf dan tidak tahu diri, menantang maut yang sudah membayang di depan mata? Lekas pungut senjata dan pergi, barulah perbuatan orang yang berakal sehat. Tahulah enam orang itu sekarang bahwa yang membuat mereka semua terpaksa melepaskan senjata adalah pemuda pelajar yang duduk minum arak dengan tenangnya, sahabat putri ketua Bengkau itu. Tentu saja hal ini membuat mereka menjadi gentar. Nona itu sendiri sudah cukup berat untuk dikalahkan, apalagi dengan adanya seorang yang demikian saktinya, yang tanpa bergerak dari tempat duduknya, tanpa menghentikan keasikannya minum arak, sudah mampu mengalahkan mereka dan melucuti senjata mereka. Orang silau tadi memungut geloloknya, diturut oleh teman-temannya, lalu ia menjurah ke arah Kwe Seng. Sia Wen Hiong, pendekar muda, kepandaianmu membuka macu kami yang bodoh, membuat kami terpaksa menelan hinaan dan menderita kekalahan. Bolehkah kami mengetahui siapa nama dan julukan Sia Wen Hiong yang gagah? Kwe Seng menarik napas panjang, kemudian ia berdiri dengan cawan penuh arak di tangan kanan, diangkatnya tinggi lalu ia bernyanyi dengan lagak seorang mabok. Angin kipas mengusir lalat dan menyegarkan diri suara suling mengusir harimau dan menenteramkan hati nama, harta, kepandaian tiada artinya yang penting adalah pelaksaan kebenaran dalam hidupnya. Enam orang itu hanya saling pandang, tidak dapat mengenal pemuda ini karena mereka pun tidak pernah mendengar nyanyian itu. Lusian tertawa dan dari atas meja itu ia berkata nyaring. Sebangsa cacing macam kalian ini mana mengenalnya? Dia bersama Kwe Seng, para lociampu mengenalnya sebagai Kim Mo Eng. Hanya dia seoranglah yang mampu menandingi aku. Biarpun begitu, masih belum tentu ia bisa menjadi jodohku. Apalagi orang-orang macam anakmu hendak memperisteri aku. Cih, bukankah itu lucu sekali? Enam orang itu kelihatan kaget. Tanpa bicara apa-apa lagi mereka lalu meninggalkan tempat itu. Pelayan-pelayan mulai muncul kembali, memandang takut-takut ke arah Kwe Seng dan Lusian. Setelah Kwe Seng menyatakan kesanggupannya membayar harga barang-barang yang rusak, mereka kelihatan senang dan melayani sepasang orang ini dengan kehormatan berlebihan. Lusian juga kelihatan senang dan gembira sekali. Mulutnya selalu tersenyum, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan tiada hentinya ia menatap wajah Kwe Seng dengan sikap menggoda. Sebaliknya Kwe Seng sama sekali tidak kelihatan gembira. Pemuda ini sudah tidak makan lagi, akan tetapi melihat Kare ia berkali-kali memenuhi cawan arak dan meminumnya habis sekali tenggak, terang bahwa perasaan hatinya amat terganggu. Memang demikianlah. Hati pemuda ini tidak karuan rasanya, hampir ia meloncat bangun untuk lari meninggalkan gadis ini. Ia merasa betapa gadis ini sengaja menggodanya, sengaja hendak mempermainkannya. Ucapan Lusian tadi benar-benar menikam jantungnya. Gadis itu di depan orang banyak mengakui bahwa hanya Kwe Seng yang mampu menandinginya, namun betapapun juga, pemuda itu belum tentu bisa menjadi jodohnya. Ia merasa makin tak senang, muak dan benci menyaksikan sikap Lusian, apalagi mengingat betapa tadi gadis itu sudah pasti akan membunuh enam orang lawannya kalau saja ia tidak cepat-cepat turun tangan. Ia makin benci, akan tetapi juga makin cinta. Makin lama ia berdekatan dengan gadis ini, makin besar pula daya tarik gadis itu menguasai hatinya. Kwe E Koko, dalam nyanyianmu tadi kau menyebut-nyebut tentang kipas dan suling. Tentang kipasmu, aku sudah melihatnya dan sudah tahu kelihayanya. Akan tetapi tentang suling, adakah kau mempunyai suling? Dan pandekah kau meniup suling dan mempergunakannya sebagai senjata? Aku seorang bekas pelajar gagal, biasanya hanya berkipas-kipas mendinginkan kepala panas lalu menghibur diri dengan suara suling. Memang tadinya aku memiliki sebuah suling, akan tetapi benda itu hancur ketika aku bertemu dengan Ban Pilo Chia, Dewa Lo Chia berlengan selaksa, di Telaga Siou, Telaga Barat. Terbelalak sepasang metu yang indah itu, penuh perhatian dan ingin tahu. Apa? Kau betul-betul bertemu dengan Oke Hang Chia, pendeta jahat, itu? Aku pernah mendengar dari ayah bahwa pendeta perkasa itu amat cabul dan keji, akan tetapi memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Ayah sendiri pernah bentrok dengan Ban Pilo Chia, bertempur sampai dua hari dua malam tidak ada yang kalah atau menang. Hanya karena khawatir kalau pertandingan dilanjutkan keduanya akan tewas, maka mereka menghentikan pertandingan. Dan kau, kau bertemu dengannya? Bertanding? Dan sulingmu hancur olehnya? Ah, kue-e koko, apakah kau kalah olehnya? Kue-e seng mengipas-ngipas lehernya yang terasa panas oleh pengaruh harak. Dia memang hebat, akan tetapi juga jahat bukan main. Secara kebetulan saja aku bertemu dengannya ketika aku berpesiar di Telaga Siou, pemuda itu lalu menceritakan pengalamannya seperti berikut. Beberapa bulan yang lalu, dalam perantauannya yang tidak mempunyai tujuan tertentu, tibalah kue-e seng di Telaga Siou. Telaga Barat ini amatlah terkenal semenjak dahulu, karena luasnya, karena indahnya, dan karena segarnya manhawanya. Air berkeriput biru sehalus beluruh cilam pembaringan berkasur bulu bunga teratai aneka warna penghias indah di cumbu rayu ikan-ikan emas berwarna cerah berperahu di Telaga Barat. Men di sinar bulan minum arak sesudah itu mati pun tak penasaran. Nyanyian ini banyak dinyanyikan tukang-tukang perahu yang menyewakan perahu mereka untuk para pelancong. Pelancong yang tergolong miskin cukup merasa puas dengan berjalan-jalan di sekitar Telaga, yang tergolong cukup beruang merasa puas dengan menyewa perahu kecil menghadapi seguchi arak. Akan tetapi bagi para pelancong kaya raya, acaranya bermacam-macam. Yang sudah pasti mereka itu akan menyewa perahu besar yang mempunyai bilik yang terlindung dan tertutup, memesan hidangan arak dan masakan lezat mewah, kemudian memanggil pula pelacur-pelacur untuk melayani mereka makan minum sambil mendengarkan beberapa orang perempuan penyanyi menabuh yang him dan bernyanyi. Pesta macam ini hampir diadakan setiap malam di waktu musim tiada hujan, sehingga keadaan Telaga Barat amat meriah. Ketika Kwe Seng tanpa disengaja tiba di Telaga Siou, keadaan di situ sedang meriah sekali karena musim panas telah tiba. Di waktu musim panas mengamuk, banyak orang-orang kaya dan pembesar-pembesar merasa tidak betah tinggal di kota dan banyak yang mengungsi untuk beberapa hari atau pekan lamanya ke Telaga Siou, di mana mereka dapat menghibur tubuh dan pikiran, dan baru ingat pulang kalau uang sudah habis dihamburkan. Begitu melihat seorang pemuda tampan dengan pakaian pelajari yang cukup rapi datang seorang diri, segera para tukang perahu merubungnya, menawarkan perahu mereka. Mari, Kongcu, Chuan muda, perahu saya bersih dan kosong. Saya pesankan arak Hong Chiu yang paling baik. Kongcu perlu hidangan yang paling lezat. Restoran Ken Lok. Atau rombongan penyanyi? Anak buah bibicong, cantik-cantik, muda dan bersuara emas. Atau Kongcu suka, ehm, ditemani bida dari jelita. Tinggal pilih menurut selera Kongcu. Demikianlah, ribut mereka menawarkan perahu sampai pelacur. Kue-eseng tersenyum dan menggerak-gerakan tangan menyuruh mereka agar jangan bicara sambung-menyambung memikin bising. Dengar baik-baik, jangan ribut sendiri katanya tertawa. Aku hanya membutuhkan sebuah perahu kecil yang dapat dipakai duduk berdua, tanpa pendayung. Perahu kecil yang bersih dan tidak bocor, terbuka tanpa bilik. Kemudian, boleh sediakan arak dan dua cawannya, beberapa macam masakan yang panas-panas dan kemudian boleh panggil seorang pelacur yang pandai bicara, pandai main yang him dan meniup suling, pandai bernyanyi dan pandai bermain catur. Wah, mengajak pelesir seorang didadari, mengapa pakai perahu kecil terbuka, siang Kong, cuan muda. Saya mempunyai yang besar, ada biliknya yang bersih dan enak, tidak terganggu dari luar. Kembali kue-eseng tersenyum dan kedua pipinya agak merah. Pemuda ini tidak pantang bersenang-senang dengan wanita, akan tetapi hanya sampai pada batas mengobrol dan bercakap-cakap gembira, bersendagurau dan mencatur atau mendengarkan si cantik bernyanyi atau menabuh yang him dan meniup suling saja. Aku ingin menyewa perahu kecil terbuka tanpa pendayung, ada tidak? Ada. Ada. Jangan khawatir, Kong cu. Perahu saya kecil bersih, dicap biru dan tanggung tidak bocor. 15 cin saja untuk semalam suntuk. Dan perempuan yang ku kehendaki itu ada tidak? Pandai bicara, pandai main musik, bernyanyi dan pandai main catur, tidak menolak minum arak. Wah, wah, yang sepandai itu agaknya, hanyalah angsiau HWA, bunga kecil merah, seorang, seorang bidadai yang tercantik dan termahal di sini. Bagus. Kau panggil angsiau HWA untukku, kata Kwee Seng, senang hatinya. Ah, tidak mungkin, Kong cu. Biarlah saya memanggil si Kim Bwee, bunga Bwee Emas, yang juga pandai segala biarpun tidak secantik angsiau HWA. Atau si Kim Lian, terata emas, yang pandai meniup suling dan cantik jelita, akan tetapi tidak pandai main catur dan tidak suka minum arak. Hati Kwee Seng sudah kecewa. Tidak, aku menghendaki angsiau HWA itu. Mengapa tidak mungkin memanggil dia? Berapa harganya? Aku sanggup bayar. Orang-orang itu menggeleng kepala. Seorang yang setengah tua berkata, suaranya perlahan seperti takut terdengar orang lain. Kong cu, kau tidak tahu. Angsiau HWA amat terkenal di sini. Setiap ada pembesar pesiar, tentu dia dipesan. Aneh memang, biarpun angsiau HWA merupakan kembangnya semua wanita di sini, namun dia bukanlah pelacur sembarangan. Dia hanya mau melayani bicara dan bernyanyi, main catur atau minum arak, bahkan mengarang syair, akan tetapi belum pernah terdengar angsiau HWA mau diajak yang bukan-bukan. Bagus, dialah pilihanku. Panggil dia Kwee Seng tertarik sekali. Akan tetapi orang-orang itu menggeleng kepala. Sekarang dia berada di perahu Lim Wang Wei, hartawan Lim, yang perahunya kelihatan di sana itu, ia menudin ke arah tengah telaga di mana tampak sebuah perahu. Lim Wang Wei sendiri yang mengadakan pesta bersama lima orang pendekar yang menjadi tamunya. Sejak pagi tadi angsiau HWA berada di sana, mungkin sampai semalam suntuk mereka berpesta. Nah, dengar, itu suara suling tiupan angsiau HWA. Kebetulan angin bersilir dari arah telaga dan tertangkaplah oleh pelinga Kwee Seng tiupan suling yang merdu dan halus. Lebih baik jangan panggil dia, Kongcu. Yang lain masih banyak, boleh Kongcu pilih sendiri. Angsiau HWA hanya mendatangkan ribut belaka. Eh, kenapa Kwee Seng terheran? Beberapa orang memberi isyarat, akan tetapi pembicara itu agaknya sudah terlanjur dan berkata, pagi tadi timbul keributan karena dia. Lohong, macan tua, seorang tukang pukul yang terkenal di daerah ini memaksa hendak mengajak angsiau HWA biarpun perempuan itu sudah lebih dulu dipanggil Lim Wang Wei. Lohong tidak mau peduli dan hendak merampas angsiau HWA, bahkan mengeluarkan kata-kata memaki Lim Wang Wei. Kemudian ia mendatangi Lim Wang Wei dengan perahunya dan kami semua sudah merasa khawatir. Kami mengenal kekejaman dan kelihayan Lohong, dan kami sayang kepada Lim Wang Wei yang berbudi halus dan suka menolong kami yang miskin. Akan tetapi, apa yang terjadi? Lohong menyerang ke sana dengan perahu, akan tetapi ia kembali ke pantai dengan basah kuyuk. Orang itu tertawa dan yang lain juga tertawa, biarpun ketawanya sambil menoleh ke kanan-kiri, kelihatan takut kalau-kalau mereka terlihat orang. Eh, apa yang terjadi? Kwe Seng makin tertarik. Kabarnya menurut tukang perahu yang kebetulan berada di dekat sana, Lohong meloncat ke perahu besar dan memaki-maki. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang di antara tamu Lim Wang Wei dan dalam beberapa gebrakan saja Lohong yang terkenal itu terlempar ke dalam air. Haha, dia harus berenang ke tepi kata seorang lain. Kwe Seng tersenyum. Hal semacam itu tidaklah aneh baginya yang sudah biasa bertemu dengan peristiwa pertempuran yang lebih hebat lagi. Biarlah, kalau ia sedang melayani hartawan itu, aku pun tidak jadi mengajaknya menemaniku. Beri saja sebuah perahu kecil yang baik, sediakan satu guci arak dan cawannya bersama sedikit daging panggang, tiga macam sayur dan sedikit nasi. Nih wangnya, lebihnya boleh kau miliki, Kwe Seng mengeluarkan dua potong wang perak yang diterima dengan tubuh membongkok-bongkok oleh tukang perahu setengah tua itu yang merasa kejatuhan rejeki. Hi, tukang perahu jembel. Lekas sediakan perahu terbaik, lima guci arak wangi, lima kati daging, lima macam sayur, mie lima kati dan nona-nona manis lima orang yang cantik-cantik dan muda-muda. Eh, kembang pelacur yang kalian obrolkan tadi, siapa namanya? Kwe Seng membalikan tubuhnya ketika mendengar suara yang besar dan nyaring ini. Ketika melihat orangnya, ia tertegun. Bukan hanya Kwe Seng yang terperanjat, juga semua tukang perahu memandang dengan metel, terbelalak tanpa seorang pun yang menjawab. Pembicara ini adalah seorang laki-laki tinggi besar, sekepala lebih tinggi daripada orang umum yang berukuran tinggi. Melihat pakaiannya yang sederhana dan longgar, apalagi melihat kepalanya yang gundul, orang tentu mengatakan bahwa ia seorang Hwasyo, pendeta Buddha. Akan tetapi yang meragukan, kalau benar ia seorang pendeta, mengapa ia memesan daging, arak, bahkan pelacur? Anehnya pula, dia itu seorang diri, mengapa memesan demikian banyaknya makanan dan minuman yang serbali matakar? Mengapa juga memesan lima orang perempuan lacur? Pertanyaan-pertanyaan inilah agaknya yang membanjiri pikiran para tukang perahu sehingga sampai lama mereka terheran-heran tak mampu menjawab. Heh, jembel-jembel busuk, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tuli dan gagu laki-laki tinggi besar gundul yang usianya tentu 50 tahun itu membentak? Seorang tukang perahu yang agak tabah hatinya menjura sambil tertawa-tawa. Maaf, eh, lo suhu, tapi, tapi yang lo suhu pesan begitu banyak. Hwasio itu menyeringai dan melirik ke arah kue eseng yang berdiri dengan tenang sambil menaksir-naksir dan mengasah otak untuk mengenal siapa gerangan Hwasio aneh ini. Hehehe, seorang pelajar melarat saja mampu menyewa perahu dan membayar arak, apakah kau kira aku seorang perantau lain tidak mempunyai uang? Ia menggulung kedua lengan bajunya yang lebar sehingga tampaklah lengannya kekar kuat penuh bulu. Ia merogoh kebalik jubahnya dan keluarlah sebuah pundi-pundi berisi penuh uang. Dibukanya tali pundi-pundi itu dan Hwasio itu memperlihatkan potongan-potongan uang emas dan perak. Para tukang perahu memandang melotot dan menelan ludah. Belum pernah selama hidup mereka tampak setian banyaknya uang. Ah, maaf, maaf, lo suhu. Bukan sekali-kali saya meragukan lo suhu takkan dapat membayar. Hanya, lo suhu seorang diri, pesanannya begitu banyak, apalagi pakai lima orang bidadari. Hehehe, goblok. Apa salahnya? Malah kembangnya pelacur itu harus pula melayani aku, berapapun biayanya akanku bayar. Tapi, lo suhu, angsiau hawe atelah disewaling uang we di perahu mewah yang berada di sana, tukang perahu itu menunjuk. Hwasio tinggi besar itu memandang dan mulutnya yang berbibir tebal mengejek. Biarlah nanti ku jemput sendiri dia. Sekarang sediakan pesananku semua. Cepat dan nih uangnya, lebihnya boleh kalian bagi-bagi hwasio itu mengeluarkan belasan potong uang perak dan melemparnya kepada tukang perahu seperti orang melempar sampah saja. Gegerlah para tukang perahu. Benar-benar hari itu mereka kejatuhan rejeki besar. Seperti berlumba mereka lari ke sana kemari untuk memenuhi pesanan hwasio aneh. Akan tetapi kue eseng sudah merasa muak perutnya. Begitu pesanannya tiba, ia segera naik ke perahu kecil yang sudah terisi makanan dan minuman pesanannya, kemudian ia mendayungnya ke tengah telaga tanpa mempedulikan lagi hwasio tadi. Hem, menjemukan sekali, pikirnya. Kalau para pembesar negeri suka mencuri uang negara dan makan sogokan seperti anjing-anjing kelaparan, kalau para pendetanya melanggar pantangan, minum arak, makan daging dan main perempuan, akan bagaimanakah jadinya bangsa dan negara berpikir sampai di sini hati kue eseng merasa kecewa sekali. Akan tetapi pemandangan telaga itu benar-benar indah sehingga kekecewaannya terobati. Hari menjelang senja dan matahari di ujung barat tampak tenggelam ke dalam air telaga, kemerah-merahan dan indah sekali. Kue eseng mulai makan daging dan sayur, dan minum araknya sedikit demi sedikit. Ia memang tidak begitu suka minum arak. Makin gelap cuaca, tanda malam telah tiba. Telaga si Ong terlihat makin indah. Bulan muncul dengan cahayanya yang gilang-gemilang, langit bersih tak tampak sedikit pun awan. Permukaan air telaga bermandikan cahaya bulan, berkilauan seakan-akan terbakar menjadi emas. Angin bersilir membuat air emas itu berombak sedikit, dan bunga-bunga teratai yang berkelompok di sana-sini mulailah menari-nari menggoyang-goyangkan pinggang ke kanan-kiri. Perau-perau yang berteliaran di permukaan telaga mulai memasang lampu yang dihias dengan beraneka warna, ada yang merah, hijau, kuning, menambah edahnya pemandangan di telaga itu. Tiba-tiba telinga Kwee-Seng tertarik oleh lengking suara suling yang sayut sampai, suaranya mengelun tinggi rendah sesuai dengan gerak air. Kwee-Seng tertarik dan mendayung perahunya ke arah suara. Ternyata suara suling itu keluar dari sebuah perau besar dan mewah, dan kini Kwee-Seng dapat mendengar suara suling dengan jelas sekali. Akan tetapi ia segera menjadi kecewa. Suara itu tadi idah kedengarannya karena dipermainkan oleh angin. Setelah mendengar dari dekat, ia mendapat kenyataan bahwa biarpun peniupnya menguasai lagu dan irama, namun tiupannya kurang tenaga dan amat lemah, tidak membawakan perasaan hati peniupnya. Akan tetapi di samping kekecewaannya, timbul dugaan yang mendebarkan jantungnya. Perau besar dan mewah inilah agaknya perau limuangwe yang sedang menyambut lima orang tamunya dan mungkin sekali suling itu ditiup oleh angsiau Hwa seperti yang diceritakan oleh para tukang perau tadi. Hem, kalau benar wanita itu yang meniupnya, lumayan juga. Setidaknya, kalau seorang pelacur saja dapat meniup suling seperti itu, benar-benar dia seorang pelacur yang luar biasa. Ketika suling berhenti ditiup, terdengar tepuk tangan dan tertawa-tawa memuji dari dalam perahu, tanda bahwa orang-orang yang berada di dalam perahu itu gembira dan kagum. Tak lama kemudian, kembali suling itu berbunyi, kini mainkan lagu yang menjadi kegemaran Kwee Seng, yaitu bulan mengembara cari kekasih. Kalau tadi Kwee Seng hanya kecewa mendengar tiupan suling yang dianggapnya kurang baik, kini telinganya terasa sakit mendengar betapa lagu kesayangannya dirusak orang. Karena tidak dapat menahan lagi, pemuda yang sudah terpengaruh oleh hawa arak itu mengeluarkan sebatang suling dari dalam bajunya, dan tak lama kemudian melengkinglah suara sulingnya melayang-layang di permukaan telaga, mendesak suara suling pertama yang keluar dari perahu besar. Karena suara suling Kwee Seng luar biasa sekali kuatnya, maka suara pertama tenggelam dan tak terdengar lagi. Sahabat, alangkah indah bunyi sulingmu. Kwee Seng yang baru saja menghabiskan baik terakhir cepat memandang. Seorang wanita dengan pakaian serba indah berwarna merah muda berdiri di pinggiran perahu dan kelihatan seperti seorang dewi telaga. Ah, kalau saja aku bersayap, aku akan terbang membebaskan diri dari sini untuk belajar meniup suling darimu sahabat. Kwee Seng tercengang. Inikah pelacur yang berjuluk Ang Siawohawa? Pantas saja terkenal menjadi kembangnya sekalian pelacur di daerah telaga barat ini, pikirnya sambil memandang kagum. Tentang kecantikannya, tak dapat ia menilai teliti karena keadaan yang remang-remang itu tidak cukup menerangi wajah si gadis. Akan tetapi, selain pandai meniup suling juga kata-katanya begitu halus dan teratur, dari ucapannya itu saja mudah diduga bahwa nona ini tentu pandai bersyair. Dengan hati tertarik, Kwee Seng mendayung maju perahu kecilnya untuk mendekati perahu besar dan agar ia dapat memandang lebih jelas. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara memanggil dari bilik perahu besar. Nona berpakaian serba merah muda itu membalikan tubuh dan lenyap ke dalam perahu besar. Kwee Seng sadar daripada kebodohannya. Perempuan itu sudah disuah hartawan pemilik perahu besar, mau apa ia mendekat? Ah, mengapa ia begitu tertarik kepada seorang wanita pelacur? Kwee Seng sadar akan kebodohannya sendiri dan menggerakkan dayung untuk menjauhi perahu besar. Akan tetapi pada saat itu ia melihat sebuah perahu meluncur cepat ke arah perahu besar dan di dalam perahu ini terdapat seorang hwasyo tinggi besar bersama lima orang wanita pelacur yang sedang minum-minum dan tertawa cekikikan seperti segerombolan kuntilanak. Kwee Seng cepat mendayung perahunya menyelinap dan bersembunyi di belakang perahu besar untuk mengintai karena ia merasa curiga menyaksikan gerak-gerik hwasyo tinggi besar yang aneh itu. Dari balik perahu besar itu Kwee Seng melihat jelas betapa hwasyo tinggi besar itu sekali menggerakkan kaki telah melayang naik ke atas papandek tanpa menimbulkan guncangan sedikit pun juga. Kwee Seng kaget dan kagum. Hwasyo ini benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Ketika ia memandang ke perahu hwasyo tadi, ia merasa muat. Lima orang wanita pelacur yang memakai beda tebal itu dalam keadaan setengah telanjang dan awut-awutan rambutnya, tertawa cekikikan dan bersenda gurau, agaknya sudah mabok semua. Perahunya yang tidak dikuasai oleh hwasyo telah oleng ke kanan-kiri tanpa diketahui lima orang pelacur mabok. Karena merasa muak, Kwee Seng tidak mempedulikan mereka dan ia kembali memandang ke arah hwasyo yang berdiri kokoh seperti batu karang di atas papandek perahu besar. Heh, hartawan Seng Lim Hwasyo itu berseru dan suaranya yang perahu keras itu menembus desi rangin. Lekas serahkan angsiau Hwa kepadaku, ku tukar dengan lima orang yang berada di perahu ku. Tiba-tiba dari pintu bilik perahu besar itu meloncat seorang laki-laki tinggi kurus yang mengenakan pakaian ringkas dan tunggungnya terhias sebatang golok. Gerakan laki-laki ini ringan dan cepat, tahu-tahu ia sudah berdiri di depan hwasyo itu dengan metu berkilat. Eh, eh, hwasyo jahat dari mana berani mengganggu kesenangan kami? Apakah kah sahabat dari si jahanam loho yang kulempar ke dalam air? Hwasyo itu memandang sejenak lalu tertawa. Hehehe, aku tidak tahu itu loho, dan tidak kenal pula tikus kecil macamu. Aku hanya datang untuk mengambil angsiau Hwa, ku tukar dengan lima pelacur itu. Wanita macam angsiau Hwa yang disebut-sebut kembang pelacur di telaga ini patut mengawaniku bersenang-senang. Lekas suruh dia keluar dan berikan kepadaku sebelum perahu ini ku bikin tenggelam berikut semua penumpangnya. Hwasyo sesat. Pergilah si jangkung kurus menerjang maju dengan gerakan pilat. Cepat sekali gerakannya dan kue-eseng yang menonton tahu bahwa si jangkung itu memiliki ilmu silat tangan kosong yang cukup hebat. Hwasyo ini mencari penyakit, pikirnya. Penghuni perahu besar itu ternyata bukan orang-orang lemah. Pukulan si jangkung itu selain cepat, juga jelas mengandung tenaga yang besar. Tampak gerakannya begitu mantap dan sekali pukul, kedua tangan si jangkung itu secara berbareng menyerang dada dan lambung. Anehnya, Hwasyo tinggi besar itu masih tertawa, sama sekali tidak mengelak. Selaka, pikir kue-eseng. Betapapun lihainya, mana Hwasyo itu akan dapat menahan pukulan yang mengandung tenaga dalam itu. Buk. Buk dua buah pukulan itu tepat mengenai dada dan lambung. Hahaha si Hwasyo malah tertawa bergelak, sedikit pun tidak terpengaruh dua pukulan itu. Sejenak si jangkung terbelalak kaget, kemudian tampak sinar bergulung ketika ia mencabut goloknya dan membacok dengan cepat ke arah leher si Hwasyo. Selaka kata kue-eseng, akan tetapi kali ini ia menyebut selaka bukan untuk si Hwasyo karena segera ia maklum bahwa Hwasyo itu benar-benar memiliki sinkang, tenaga sakti, yang amat tinggi dan pencabutan golok oleh si jangkung itu hanya akan berarti selaka bagi si jangkung. Memang tidak berlebihan penafsiran kue-eseng ini. Hanya sedikit menggerakkan tubuhnya, si Hwasyo sudah mampu mengelak. Sebelum si jangkung sempat menyerang lagi, tubuhnya sudah tertangkap dan sekali melontarkan tangkapannya sambil tertawa, Hwasyo tinggi besar itu sudah melempar lawannya jauh keluar perahu. Biuraya munkrat tinggi dan si jangkung megap-megap dalam usahanya menyelamatkan diri. Hwasyo keparat, berani kau memukul subteku, adik seperguruanku. Kini muncul seorang pendek gemuk dengan sebatang toya, tongkat panjang, melintang di tangan. Tanpa menanti jawaban, si gemuk ini sudah menggerakkan toyanya menghantam leher Hwasyo itu. Sebagai kakak seperguruan si jangkung tadi, dapat dibayangkan betapa hebat serangan si gemuk pendek ini. Batu karang yang kuat agaknya akan pecah terkena pukulan toya baja itu. Namun, si Hwasyo sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan tubuh dan menerima hantaman toya itu dengan pangkal lengannya. Buk! Si Hwasyo masih tertawa-tawa dan kedua lengannya bergerak. Tau-tau si gemuk memekik keras dan tubuhnya terlempar keluar perahu. Kembali terdengar air menjebur dan tubuh gemuk itu tenggelam timbul, agaknya lukanya lebih parah daripada sutenya. Hebat diam-diam kueh eseng terkejut dan kagum. Perhatiannya kini tertuju pada Hwasyo itu sambil mengingat siapa gerangan Hwasyo yang demikian lihainya itu. Terang bahwa kepandaian dua orang yang dikalahkannya secara mudah tadi cukup tinggi dan hanya seorang sakti saja yang dapat mengalahkan mereka dengan sekali gebrakan. Akan tetapi kalau memang Hwasyo ini seorang tokoh sakti, mengapa sikap dan kelakuannya begitu gila-gilaan? Sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang tokoh sakti yang terkenal. Merampas seorang pelacur. Benar-benar mengherankan sekali. Sementara itu, dari dalam bilik perahu sudah berloncatan tiga orang laki-laki. Usia mereka rata-rata empat puluh tahun lebih, dan ketiganya memegang pedang. Gerakan-gerakan mereka pun cepat dan ringan, malah agaknya lebih cekatan daripada dua orang yang sudah kalah oleh si Hwasyo. Begitu keluar, mereka serentak mengurung dan menyerang Hwasyo itu dengan pedang mereka. Kwe-e-seng melihat Hwasyo itu tertawa, akan tetapi segera perhatiannya tertarik oleh kejadian lain. Ia melihat seorang wanita berpakaian merah muda berlari-lari ke pinggir perahu besar itu lalu, wanita itu meloncat ke air. Diuraya remun kerap tinggi dan tubuh wanita itu lenyap. Selaka untuk ketiga kalinya selama beberapa menit itu Kwe-e-seng menyebut selaka, akan tetapi ia cepat mendayung perahunya ke arah terjunnya si pakaian merah tadi. Selagi ia hendak menyelam, tiba-tiba wanita itu muncul dan legalah hati Kwe-e-seng melihat bahwa wanita itu ternyata pandai berenang. Ah, benar-benar pelacur yang aneh sampai berenang pun pandai. Pelacur itu memang bukan lain adalah angsiau Hwasyo kini berenang cepat ke arah perahu Kwe-e-seng. Kongcu yang pandai bersuling, kau tolonglah aku yang bernasib malang, katanya sambil berusaha mengangkat tubuh memegang pinggir perahu. Akan tetapi beberapa kali usahanya tak berhasil karena pinggiran perahu itu terlampau tinggi dari permukaan air. Kwe-e-seng lalu mengulur tangannya dan menarik tubuh wanita itu ke dalam perahunya. Ia memandang kagum. Memang patut dikagumi wanita ini. Pakaiannya basah kuyuk, dan karena pakaian ini terbuat daripada sutera tipis dan halus, maka kini tercetaklah tubuhnya membayangkan bentuk tubuh yang padat ramping, dengan lekuk lengkung sempurna, tubuh seorang wanita muda yang sudah masak. Kenapa kau meloncat ke air kwe-e-seng bertanya, menekan gelora jantungnya yang membuat darah mudanya bergerak lebih cepat daripada biasanya. Ah, Hwasyo itu demikian hebat. Kalau aku dirampasnya bagaimana nasibku? Lim Wangwe yang sudah tua dan pendekar-pendekar itu semua bersikap sopan kepadaku, akan tetapi belum tentu Hwasyo itu begitu baik sikapnya. Ah, Kongcu, kau tolonglah aku, biarlah aku akan mengerjakan apa saja yang kau kehendaki untuk membalas budemu ini. Sambil berkata demikian, Angsiao Hwa mendekat dan bau harum menerjang hidung kwe-e-seng yang tertegun melihat wanita itu tersenyum manis dan mengerling penuh arti. Aku, aku bersedia menolong, tapi, tapi aku tidak menghendaki apa-apa darimu, jawabnya gagap sambil menggerakkan dayung. Wanita di belakangnya menarik napas panjang. Ah, sudah kuduga, kau seorang pelajari yang sopan dan penuh susila, mana mungkin mau berkenalan dengan seorang tuna susila macam Angsiao Hwa. Kerea suaranya mulai terisak. Beginilah nasibku, Kongcu. Hanya orang-orang rendah budi saja yang suka berkenalan denganku, dengan maksud yang kotor, akan tetapi orang baik-baik selalu menjauhkan diri dariku. Kwe-e-seng menoleh, agak terharu juga. Memang demikianlah nasib wanita yang terperosok kelumpur kehinaan. Bukan begitu, Nona. Tadipun aku hendak memesanmu menemaniku minum arak, menikmati keindahan telaga sambil bersuling dan bernyanyi atau mengarang syair. Akan tetapi karena kau telah disewa hartawan itu, aku berperawu seorang diri. Hanya perlu kau ketahui bahwa aku sekali-kali bukan menolongmu karena hendak minta upah. Nih, kau pakai jubah luarku untuk menahan dingin dan angin. Kita harus pergi cepat-cepat dari sini, setelah melemparkan jubah luarnya untuk dipakai berselimutang siau HWA, Kwe-e-seng cepat mendayung perahunya. Akan tetapi di atas perahu besar terdengar suara berkerontangan, disusul pekik-pekik kesakitan dan berturut-turut tubuh tiga orang jago silat itu pun terlempar ke dalam telaga. Bahkan orang ketiga terlempar ke arah perahu Kwe-e-seng disusul bentakan Hwesiu itu yang parau dan nyaring. Eh, ang siau HWA kembang pelacur. Kau hendak lari kemana? Tak boleh lari sebelum melayaniku sampai puas. Melihat menyambarnya tubuh orang ke arah perahunya, Kwe-e-seng menggerakkan dayung sehingga perahunya menyeleweng mengelap dan tubuh orang itu terbanting ke dalam air, hanya tiga kaki dari kepala perahunya. Air mun kerap membasai bajunya. Ah, celaka kita, Kongcu ang siau HWA berseru ketakutan, tubuhnya yang sudah dingin itu kini ditambah rasa takut mulai menggigil. Tak usah takut, kita akan minggir lebih dulu daripada dia, jawab Kwe-e-seng sambil mengerahkan tenaga mendayung sehingga perahunya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ang siau HWA menengok dan melihat betapa Hwasio yang menakutkan itu sudah meloncat ke dalam perahunya sendiri. Sekali ia menghentakkan perahu, lima orang pelacur yang mabok-mabokan di dalam perahu itu terlempar ke dalam air pula. Menjemukan. Tinggallah kalian di air kata Hwasio itu sambil tertawa bergelak dan mulailah ia mendayung perahunya mengejar perahu Kwe-e-seng. Sementara itu, para penghuni perahu sibuk menolong lima orang jago silat dan juga lima orang pelacur yang menjerit-jerit dan gelagapan seperti lima ekor anak ayam terlempar ke air. Kongcu, dia, dia mengejar, ang siau HWA memeluk pinggang Kwe-e-seng dari belakang. Bau harum dan kelunakan tubuh yang merapat di punggungnya membuat Kwe-e-seng meramkan matanya dan menahan napas. Diam-diam hatinya mengeluh. Usianya sudah 22 dan belum pernah ia berdekatan begini dengan seorang wanita. Getaran yang menggelora di jantungnya melemahkan tenaga sakti sehingga kurang cepat ia mendayung perahu. Hi, orang muda tolol. Apakah kau bosan hidup? Berhenti dan berikan gadis itu kepadaku suara Hwasio itu melengking di telinganya. Akan tetapi Kwe-e-seng tidak peduli dan cepat ia mengerahkan tenaga mendayung perahunya. Kau ingin mampu suara ini disusul oleh desir angin ke arah kepala Kwe-e-seng. Maklum bahwa ada benda menyambar, Kwe-e-seng mengibaskan tangannya dan dari ujung lengan bajunya menyambar angin yang memukul runtuh benda itu yang ternyata adalah sekepal kayu, agaknya gagang dayung yang diremas hancur oleh Hwasio hebat itu. Kwe-e-seng maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang amat tangguh, mungkin lawan paling tangguh yang pernah ia hadapi selama hidupnya. Dengan adanya angsiau Hwa di dalam perahu, tentu saja hal ini berarti melemahkan kedudukannya sendiri apabila terjadi pertandingan melawan Hwasio Kosen itu, apalagi kalau diingat bahwa Hwasio itu memang bermaksud merampas angsiau Hwa. Selain itu juga, bertanding di atas perahu amatlah berbahaya. Kepandainya di atas air hanya terbatas, sekali jatuh ke dalam air, takkan ada gunanya lagi. Inilah sebabnya maka Kwe-e-seng segera mengerahkan tenaga sekuatnya sehingga perahunya meluncur lebih cepat lagi meninggalkan perahu Hwasio yang mengejarnya. Sesampainya di pinggir telaga, Kwe-e-seng cepat menarik lengan angsiau Hwa dan diajaknya melompat ke darat, lalu berkata lirih, Nona, cepatlah, kau lari dari sini. Tapi, tapi kau, bagaimana, Kongcu? Jangan pikirkan aku, lekas lari. Kwe-e-seng mendorong wanita itu dalam gelap, kemudian ia meloncat lagi ke dalam perahunya dan mendayung ke bagian lain dari tepi telaga itu untuk menyesatkan perhatian si Hwasio terhadap angsiau Hwa. Usaha dan akalnya ini berhasil baik, karena perahu Hwasio itu terus mengikutinya. Setelah mendekat, kemudian terdengar Hwasio itu berseru keras. Bocah setan, sekali ini aku tidak akan memberi ampun kepadamu. Akan tetapi karena ia sudah terbebas daripada keselamatan angsiau Hwa. Keakini Kwe-e-seng tidak melarikan diri lagi. Ia berdiri di kepala perahunya, berkipas-kipas diri sambil menanti dekatnya perahu si Hwasio. Setelah dekat ia berkata, Losuhu, seorang beribadat seharusnya mengekang nafsu memupuk kebajikan agar menjadi contoh bagi orang banyak. Mengapa Losuhu malah mengejar-ngejar seorang pelacur, hendak merampasnya dengan paksa dan memukul orang mengandalkan kepandayan suara Kwe-e-sengsopan dan halus akan tetapi di dalamnya mengandung keguran pedas. Hehehe, bocah yang masih bau susu ibu. Macam engkau ini hendak memberi kuliah kepada Banpilorci ya? Hehehe, ucapan di selingi tawa ini lalu diikuti bunyi keras seperti petir menyambar-nyambar di atas kepala Kwe-e-seng dan tampaklah sinar hitam lecut-lecut di udara. Kiranya kakek itu sudah mengeluarkan sebatang cambuk hitam yang bermain-main di atas kepala Kwe-e-seng seperti seekor ular hidup yang ganas. Kwe-e-seng kaget setengah mati mendengar disebutnya nama Banpilorci ya, Dewa Locia berlengan selaksa. Nama ini adalah nama seorang tokoh yang tak pernah atau jarang sekali muncul di dunia Kang O, namun yang terkenal sebagai tokoh yang amat jahat, keji dan memiliki kesaktian hebat. Kabar tentang tokoh ini yang ia dengar paling akhir adalah bahwa Banpilorci ya menghilang di utara, di daerah hitam, karena memang ada berita bahwa dia mempunyai darah bangsa hitam. Bagaimana tokoh ini dapat muncul secara tiba-tiba di tempat ini? Kekagetan dan keheranan hati Kwe-e-seng inilah agaknya yang membuat dia lengah. Ketika ada gulungan sinar hitam menyambar, ia hanya miringkan tubuhnya dan tahu-tahu pinggangnya sudah terlibat cambuk yang bergerak seperti ular. Ketika Banpilorci ya menggerakkan tangan kanannya, tubuh Kwe-e-seng melayang seperti terbang, terbawa oleh ujung cambuk. Kwe-e-seng terkejut, namun ia dapat menenangkan hati dan mencari akal. Dengan kipas di depan dada untuk melindungi diri, ia mengerahkan sinkang di tubuhnya untuk menahan tekanan ujung cambuk yang melilit pinggangnya, kemudian ia membiarkan dirinya terlempar melayang ke arah Banpilorci ya yang berdiri di atas perahu sambil menyeringai. Orang genduk itu ternyata amat memandang rendah terhadap Kwe-e-seng yang dianggapnya seorang pelajar yang tahu sedikit akan ilmu silat, maka ia bermaksud mempermainkannya. Akan tetapi alangkah kaget hati raksasa gundul ini ketika tubuh Kwe-e-seng sudah-sudah melayang ke dekatnya. Tiba-tiba angin pukulan yang hebat bertiup dari kipas disusul totokan kilat yang menuju ke jalan darah di lehernya, dilakukan oleh gagang kipas itu. Begitu cepatnya gerakan ini sehingga hampir saja jalan darah tiong cuhiat di lehernya tertotok. Ketika raksasa itu mengelap ke belakang, tahu-tahu kaki Kwe-e-seng sudah menotol pundaknya. Dengan menggunakan pundak raksasa ini sebagai batu loncatan, Kwe-e-seng mengerahkan tenaganya dan melompas sambil mengerahkan tenaga pada pinggang untuk membebaskan diri daripada libatan ujung cambuk. Usahanya berhasil. Ban Pilocya berseru heran dan tubuh Kwe-e-seng sudah melayang kembali ke atas, tepat tiba di gerombolan pohon kembang di pinggir telaga yang cepat disambarnya. Dengan ayunan indah tubuh pemuda itu sudah berada di darat, berdiri dengan tenang dan dengan kipas di tangan sambil memandang ke arah lawan yang masih berada di atas perahunya. Hihihi, kau boleh juga, bocah Ban Pilocya berseru setengah marah setengah kagum, cambuknya bergerak cepat mengeluarkan ledakan-ledakan keras. Ternyata cambuk itu memukul air di pinggir perahu dan, bagaikan didorong tenaga gaib, perahunya meluncur cepat sekali ke pinggir telaga, kemudian sekali meloncat raksasa itu sudah melayang dan tiba di depan Kwe-e-seng. Dua orang ini kini berhadapan dan saling memandang penuh perhatian. Bulan bersinar terang bersih, indah sekali. Akan tetapi di dalam keindahan itu tersembunyi kengerian yang ditimbulkan oleh pandang macu kedua orang yang saling bertentangan ini. Pinggir telaga sudah sunyi, karena mereka yang mendengar tentang hwasyo tinggi besar yang mengambuk sudah melarikan diri cepat-cepat. Akan tetapi ada pula beberapa orang yang bersembunyi dan melihat dua orang itu berhadapan dari jauh. Ban Ilochia, sudah lama sekali aku mendengar namamu, dan ternyata keadaanmu cocok benar dengan namamu kata Kwe-e-seng yang kini sudah mengeluarkan suling bambu yang tadi ditiupnya. Ia memegang suling itu di tangan kanannya, sedangkan kipasnya ia pegang di tangan kiri. Ia maklum bahwa menghadapi seorang sakti seperti ini ia harus dibantu sulingnya, karena hanya dengan kipas saja kiranya belum tentu ia akan dapat mencapai kemenangan. Heh, kau mengenalku? Dan kau bilang cocok seakan-akan kau telah mengenalku baik-baik. Orang muda lancang, keadaanku yang bagaimana kau sebut cocok dengan namaku? Kau terkenal sebagai tokoh sakti yang aneh, kejam-keji dan memuja kejahatan mengandalkan kepandayan. Nah, bukankah cocok benar dengan perbuatanmu sekarang? Wah, sombong. Bocah bermulut lancang, siapa namamu? Aku Kwe-e-seng, datang tidak menonjolkan nama, pergi tidak meninggalkan nama, hanya suling dan kipas ini yang ku bawa. He he, kata-kata mulut. Kau berlagak sopan dan terpelajar, akan tetapi bukankah kau sendiri juga memperebutkan kembang pelacur telaga ini? He he, orang muda, tiada bedanya antara engkau dan aku, hanya aku lebih suka secara terbuka dan terang-terangan, sebaliknya engkau suka sembunyi-sembunyi dan berkedok kesopanan. Aku paling jemuh melihat segala yang palsu ini, maka kau bersiaplah mampus di tangan Banpilociya berbareng dengan habisnya ucapan itu, sinar hitam bergulung-gulung ke depan dibarengi ledakan-ledakan seperti petir menyambar kepala. Hebat bukan main kalau Banpilociya mainkan cambuknya, cambuk sakti yang terkenal dengan nama Lui Kongpian, cambuk halilintar. Gerakan cambuk ini mengandung getaran penuh dari simkang yang sudah mencapai tingkat tinggi.